Intro Ya selamat pagi semuanya, saya dokter Wirya Ayugraha Saya adalah dokter beda torak, kardiak dan vaskular Saat ini berpraktek di bedside hospital Hari ini saya terima kasih untuk kesempatannya Kita boleh sharing sama-sama Kita boleh cerita bareng-bareng atau pengalamannya seperti apa Hari ini saya akan membahas tentang varicose vein Pasti sudah banyak yang pernah mengalami varicose vein Atau melihat nasabahnya Tapi hari ini saya akan membahas dari sisi kedokteran Apa yang kita bisa lakukan Apa yang harus diwaspadai Dan bagaimana cara mencegahnya Atau bahkan sampai mengobatinya Jadi kalau berdasarkan definisi Varicose vein itu adalah vena Yang melebar dan berkelok-kelok Sehingga muncul di kulit kita Dan biasanya terlihat tuh dari kulit Ada warna kebiruan atau keunguan Jadi dua kriteria ini harus dipenuhi Yaitu melebar dan berkelok-kelok Karena melebar dan berkelok-kelok ini Akhirnya muncullah dan terlihat di kulit Nah ada beberapa terminologi Ada yang namanya chronic venous disease Ada yang namanya chronic venous insufficiency Dan ada yang namanya varicose vein Jadi varicose vein atau varices itu adalah bagian dari chronic venous disease Kalau varicose vein itu pasti chronic venous Jadi artinya pasti problem penyakit vena kronik Tapi penyakit vena kronik ini belum tentu jadi varices Karena varices itu adalah stage 3 atau stage 4 dari penyakit vena itu Nah ini yang tadi dibilang sebelah kiri kita Itu adalah vena yang normal Jadi tugasnya vena ini adalah mengantarkan Atau sebagai saluran darah kotor Darah kotornya apa? Darah-darah sisa metabolisme Darah sisa-sisa racun Dan lain-lain yang dari sel-sel tubuh di bagian bawah Kemudian darah kotor ini akan masuk ke dalam vena Dari vena dia akan naik ke jantung kita Nah karena posisinya dia dari bawah ke atas Dia harus punya valve Kalau bapak ibu lihat dia harus punya valve Tujuannya apa? Supaya darah itu tidak kembali lagi ke bawah Nah bagaimana darah ini bisa naik dari kaki ke jantung Itu satu karena ada valve Yang kedua biasa karena ada gerakan dari otot-otot kaki Dan lain-lain Sehingga darah itu bisa kembali ke jantung Nah ketika dia menjadi varices atau varicose vein Katupnya ini problem Katupnya ini melebar Harusnya dia cukup sempit Sehingga kalau dia bisa menahan vena Supaya tidak balik ke bawah dia melebar Karena melebar akhirnya darah itu selalu numpuk di daerah bawah Selalu turun, turun, turun Lama-lama dia akan dilatasi atau melebar Karena akibat melebar ini juga lama-lama Katupnya juga akan melebar Sehingga muncullah varices Kira-kira seperti itu Mengapa bisa terjadi varices Nah apa saja yang menjadi faktor resiko Banyak faktor resikonya Dan kita tidak bisa adjustment Oh ini gara-gara ini Oh ini gara-gara faktor resiko ini Tapi memang multifaktorial Atau banyak penyebab yang bisa menyebabkan varices Yang pertama adalah family history atau genetik Jadi ada yang muncul varicesnya di usia yang masih sangat muda Di usia 20 tahun, 25 tahun Ini sudah muncul varicesnya dan lumayan besar Besar-besar Jadi ini bisa saja karena genetik Kemudian wanita dipercaya lebih banyak Menyebabkan muncul varices Dua kali daripada pria Usia tua itu juga Jadi penyebab varices Kemudian aktivitas apa? Berdiri yang terlalu banyak Kemudian penggunakan heel Sepatu hak tinggi maksudnya ya Kemudian aktivitas yang banyak sekali Waktu usia muda Banyak jalan, banyak aktivitas Bodybuilder kadang-kadang juga ada yang kena Berat badan Itu juga bisa menyebabkan varices Kehamilan juga bisa menyebabkan varices Atau adanya pernah riwayat dari Deep vein thrombosis Atau pernah riwayat terjadi pembekuan darah di kakinya Nah itu biasanya bisa muncul varices Nah ini adalah staging Jadi varices itu ada staging 0 sampai 6 Kalau 0 dia gak ada tanda-tanda dari varices Kemudian Ini adalah kalau kita sering melihat spider vein Atau teleektasis Wah varicesnya muncul Atau wah pembuluh darahnya kelihatan Ungu-ungu di kaki Nah ini ternyata sebenarnya udah C1 Atau sudah grade yang 1 Perlu diterapi atau gak? Kalau tidak terlalu banyak Dan kalau ternyata pembuluh darah Utamanya gak besar Belum tentu harus diterapi Lebih baik tidak harus diapapain gitu Ini adalah C2 Nah inilah C2 mulai muncul Dilatasi vena Atau pelebaran vena Kita bisa lihat di kaki kanannya Itu udah muncul tuh varices-varicesnya Nah ini udah C2 Biasa ada gejala-gejala lain Misalnya gatal Kakinya terasa berat Kakinya cepat capek Bengkak Kram Gatal dan lain-lain Jadi ada tuh keluhan kaki-kaki yang Spesifik untuk varices Biasanya pegal Pegalnya kapan? Biasanya pada malam hari Dia habis aktivitas Kemudian malam hari Dia merasa pegal Atau merasa lebih bengkak kakinya Nah ini bisa saja Ini adalah gejala dari varices Ini gejala adalah C3 Atau stage 3 Ini lebih ke arah bengkak Jadi ada pasien-pasien Yang dia tidak Belum tentu melewati Stage 2 yang tadi Yang bentuk varices Tapi dia bisa aja langsung loncat Menjadi bengkak kakinya Ini juga bisa Ini juga merupakan gejala dari varices Ini adalah stage 4 Sudah ada perubahan warna Jadi kalau bisa dilihat Kakinya itu lebih hitam Kakinya lebih hitam Atau lebih coklat Orangnya putih Tapi kakinya hitam Dan khas hitamnya Hanya di kaki bagian dalam Mata kaki bagian dalam Itu lebih sering Biasanya Menyebabkan muncul Perubahan warnanya Ini Perubahan warna juga Bisa dilihat Jadi Kalau saya lihat kaki orang Kalau dia berubah warna Kemungkinan besar itu varices Nah ini sudah ada luka Jadi Varices bisa menyembuhkan luka Bukan cuma gula darah Yang menyebabkan luka Tapi varices juga bisa Menyebabkan luka Lukanya kenapa? Karena tadi Darah kotornya Selalu numpuk Di bagian bawah kaki Sehingga Lama-lama Disitu jadi lembab Basah Dan akhirnya muncul luka Dan Masalahnya Problemnya Yang lumpuk adalah Darah kotor Bukan darah bersih Jadi proses penyembuhan luka Jadi sangat-sangat lama Ini adalah Salah satu luka Yang lebih dalam Bisa dilihat Biasa kalau dia sudah ada luka Biasa sudah ada perubahan warna Jadi Perubahan warna Biasa muncul duluan Kemudian lama-lama jadi luka Nah jadi ini Jadi Varices itu punya staging Tidak Sangat-sangat jarang Tiba-tiba jadi luka Tapi biasa dia muncul Pertama dari Tidak ada keluhan Kemudian muncul Kemudian spider vein Atau yang kecil-kecil Cuma sekitar 1 mili Muncul jadi varices yang lebih besar Bengkak Perubahan warna pada kulit Kemudian akhirnya jadi luka Nah ini staging-staging dari varices Dan kita harus Aware Supaya kita tidak sampai Ke arah luka Nah bagaimana cara Mengetahui Varices itu Sebenarnya Mengetahui varices itu Sangat-sangat-sangat-sangat Gampang Tidak ada Pemeriksaan yang Kan kalau kita Mau Pemeriksaan itu Harus Kalau Misalnya Sesuatu di dada Atau sesuatu di perut Masuk CT scan dulu Kemudian Disemprot Zat kontras Dari 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 infus Jadi Pemeriksaannya ribet Tapi kalau varices Relatif lebih gampang Hanya memperlu Melakukan USG Doppler Di kaki Dan itu juga Tenggak lama Paling 5-10 menit Jika dilakukan oleh Yang cukup sering Sehingga Saat itu kita bisa langsung Just Ini varices atau bukan Atau ini karena penyebab lain Begitu Jadi Apa yang kita periksa Yang kita periksa adalah Pembulu darah Vena Pembulu darah vena Yang menyebabkan varices Nah Pembulu darah vena ini Diukur diameternya Berapa Kemudian ada Tadi Ada regurgitasi Regurgitasi itu ada Darah yang kembali ke bawah Atau tidak Berapa banyak darah Yang regurgitasi Ini akan menjadi Patokan Apakah ini varices Dan apakah ini perlu Diterapi atau tidak Nah bagaimana kita Cara mengatasinya Tidak semua varices Harus dioperasi Kalau Pembulu darahnya Ternyata tidak terlalu besar Saya biasa tidak akan Langsung untuk Melakukan tindakan Tapi bisa dilakukan Dengan stocking Kompresi Stocking Banyak-banyak sekali Dijual di Tokopedia Di Shopee Tapi harus jelas Harus pasti bahwa ini Adalah stocking kompresi Yang khusus varices Tujuannya apa Tujuannya untuk Mengecilkan Atau Pembulu darahnya Biar tertekan Sehingga fungsi Katup itu Kembali menjadi normal Ketika fungsi Katup kembali Menjadi normal Tentunya proses Pengembalian darah Juga menjadi normal Begitu Dan Stocking ini Sangat-sangat Efektif ya Menurut saya Saya pernah ketemu pasien Di usia 20-30 Dia mulai dengan Gejala Gejala Spider vein Dia rajin pakai Stocking itu Dalam waktu 10 tahun 15 tahun Rat hampir Perubahannya tidak bermakna Jadi Stocking ini cukup Cukup Efektif Untuk mencegah Lebih parah Memang tidak akan bisa Menghilangkan Tapi mencegah Lebih parah Ini sangat-sangat efektif Nah Kalau sudah Stocking Varicesnya Kalau sudah dipakai Stocking Tapi ternyata Sudah cukup besar Kemudian Progresifitasnya juga Makin cepat Kita bisa lakukan Treatment Dulu Ini dulu Treatment dulu Adalah dengan Pembedahan Yaitu dengan Melakukan Stripping Vena Pembuluh Darah Varicesnya Diambil Jadi ada Yang jadi Problem pada Treatment yang dulu Adalah Adanya luka Dan nyeri Pasiennya Jadi ada luka Di pangkal paha Sekitar 3-4 cm Kemudian Di bagian Mata kaki Bawah juga 3-4 cm Kemudian Pembuluh darah Diambil Nah ini Ini Proses ini Menyebabkan Luka Dan Pasien Biasa Keluhan nyerinya Sangat besar Jadi Hari-hari ini Kalau kita di kota besar Apalagi di Jakarta Seperti ini Saya sih sudah hampir Tidak pernah lakukan lagi Vena stripping ini Karena Diketawain sama orang Singapura Nanti Tapi kalau di daerah Ketika teknologi Belum terlalu banyak Belum terlalu masuk Boleh dilakukan ini Nah ini yang sekarang Rutin Kita lakukan Ada namanya Treatment Dengan endovaskular Tidak ada bekas lukanya Lukanya hanya seperti Ditusuk jarum Kita tusuk Daerah Mata kaki Kemudian Ada namanya Kateternya Kateter yang kuning-kuning itu Itu adalah Kateter untuk Mengeluarkan Radiofrekuensi Atau laser Jadi Kateter itu Dari kita tusuk Di bawah mata kaki Kita bisa naik Sampai ke pangkal paha Kemudian sepanjang itu Kita bisa Ablasi Artinya Di ablasi itu Dikecilkan Pembuluh darahnya Nah ini Proses ini Tidak menyebabkan luka Dan pasien bisa langsung berjalan Beberapa saya kerjain Di klinik Pasien bisa langsung berjalan Ini menggunakan radiofrekuensi Atau ini Menggunakan Laser Ini adalah Endovenous Laser ablasi Itu kita bisa lihat Yang hijau-hijau Di bawah itu adalah Bekas tusukannya Hanya akan sekecil itu Kemudian Yang merah Itu adalah Lasernya Dan Laser ini tugasnya Membakar Vena Atau mengablasi Vena Dari pangkal paha Sampai ke Bagian bawah Nah Ini Ini Treatment ini Sudah Sangat-sangat Sudah mulai banyak Dikerjakan Tapi hari-hari ini Ada namanya Menggunakan sealant Ini lebih lagi Tidak sakit Jadi kalau Dengan menggunakan Laser Karena laser ini Menggunakan Energi panas Jadi kita harus Melindungi Jaringan sekitar Di sekitar Pembuluh darah Vena itu Dengan cairan Nah Memasukkan cairan itu Perlu menggunakan Beberapa tusukan Untuk memasukkan cairan Tapi ketika kita Menggunakan sealant Ini Lebih cepat Lebih Tidak nyeri Jadi hanya tusukan Cuma satu Yang di bawah mata kaki Sudah itu Di atas itu Tidak ada tusukan lagi Dan ini Pengerjaannya lebih cepat Saya bisa kerjakan 15 menit 25 menit Untuk satu kaki Dan hasilnya juga efektif Jadi Itu yang sekarang Saya rutin kerjakan Dan Sekali lagi Bagaimana kita Mengatasi Farises adalah Yang paling penting Adalah mencegah Yang pertama Mencegah adalah Jangan Dalam waktu lama Kita duduk Kalau kita Dalam waktu lama Duduk Atau berdiri Lebih baik istirahat Kemudian Kalau kita habis jalan Jauh Duduk Kakinya Tidak boleh dilipat Itu adalah Prinsip-prinsip sederhana Kemudian Menggunakan Stoking Kemudian Gaya hidup Harus diperbaiki Gaya hidup Artinya Bukan berarti Tidak boleh aktivitas berat Tapi malah harus Aktivitas Jadi jalan 30-60 menit Dalam sehari Itu sangat-sangat Dianjurkan Kemudian Eksersis Juga sangat-sangat Dianjurkan Ya kira-kira Seperti itu Itu dari saya Kalau ada yang punya Instagram Boleh Add Instagram saya Wirya.btkv Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.